Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnam Panabayan Calon wali kota Banjarmasin Ibnu Sina menyerap aspirasi warga komplek kejaksaan Kayu Tangi Banjarmasin Utara yang ingin dibuatkan taman di sepanjang Sungai Layang Aspirasi ini ditujukan warga kepada pasangan calon wali kota wanwakil wali kota Banjarmasin No. 2 Ibnu Sina Arifinur yang dinilai telah mampu menunjukkan kerja nyata untuk kemajuan Banjarmasin Calon wali kota Banjarmasin Ibnu Sina menyerap aspirasi warga komplek kejaksaan Kayu Tangi Banjarmasin Utara yang ingin dibuatkan taman di sepanjang Sungai Layang Aspirasi ini ditujukan warga kepada pasangan calon wali kota wanwakil wali kota Banjarmasin No. 2 Ibnu Sina Arifinur yang dinilai telah mampu menunjukkan kerja nyata untuk kemajuan Banjarmasin kawasan di Sungai Layang tersebut diinginkan dipagar sehingga dapat dijadikan taman wan bermanfaat karena selawas ini kota Madia telah beberapa kali melakukan pembersihan ratik di sekitar kawasan tersebut warga pun cuma melakukan pembersihan namun masih ada sebagian orang yang kurang menyadari wan membuang ratik di kawasan tersebut sehingga sangat perlu untuk dibuatkan pagar demikian No. Ibansa seorang warga Wahidakuni Prima TV Jelang Kemarian Kamis 6 November 2020 No. Ibansa mengaku sulit untuk menyadarkan warga supaya kadang membuang ratik sembarangan sehingga berharap pada pemerintah daerah kawasan tersebut dibuat taman wan dibari pagar Kita menyadarkan masyarakat ini Jadi kami mengharapkan pemerintah daerah tolong kalau bisa dibuatkan taman aja disini kalau perlu dipagari Taman kah atau untuk kesan kalau pertemuan kah ibu-ibu kecakan kalau santai Mungkin apa bisa memanfaatnya Kalau sungainya itu Bang pernahkah Pak diminta dikeruk atau apa? Oh sudah nih? Sudah dibersihkan oleh kotamatnya sudah juga Sudah dibersihkan Kalo boleh untuk dikeruk lah? Belum, mestinya lebih baik dikeruk Bang Sungai-sungai kita di Banjar ini Tadi di sini aja Pak Jadi, dengan kedatangan Pek Punuh Sungai tadi gimana panggapan Pian Pak? Ya kami nih terima kasih Pak artinya kami Beliau datang kesini kan Jalan wali kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan aspirasi warga yang ingin dibuatkan taman di sepanjang sungai layang diharapkan bisa terwujud Mengenai kembali normalnya aktivitas majelis-majelis sang petahana ini pun menghimbau Agar warga selalu patuhan kadang mengabaikan protokol kesehatan Meskipun wayah ini Banjarmasin sudah berada di zona hijau Pasangan calon nomor urut dua ini pun mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya Sebagai bagian partisipasi warga yang merupakan cerminan wujud demokrasi Pancasila Dimana pilkada merupakan kesempatan bagi warga untuk memilih pemimpin rakyat melalui wadah pemilihan Ada belusukan aja ke kawasan Jal Kejaksaan ini sambil melihat sungai simpang layang Ada aspirasi warga untuk diulah saman Mudah-mudahan bisa terwujud Masih juga aspirasi yang tetap protokol kesehatan Ada pengajian majelis Silahkan tapi dengan protokol kesehatan Kemudian juga kami berharap ini bagian dari upaya kita Untuk mengajak warga kota Banjarmasin Supaya menggunakan hak pilihnya 9 Desember 2020 Warga kota punya hak pilih Silahkan datang ke TPS Dan Cermin nombor Tuhan Sementara itu warga sangat berterima kasih Atas kunjungan calon wali kota Banjarmasin Ibn Sina Yang telah mendengarkan aspirasi warga dengan baik